Kalian bisa lihat proses ketika motornya ini direstorasi, dimodifikasi, di repaint juga Yo, this is What's Good TV Geng, akhirnya kita ngonten lagi di channel ini dan kita balik lagi ke segmen Jerry Belajar Otomotif Nah, di depan kalian udah ada Harley Davidson Foster 48 Yang kemarin sempat gue repaint, tadinya kan ini warnanya hitam Sekarang warnanya udah beda banget, udah apa ya sebutan nih warnanya, warna kopi kayak gini ya Kalian bisa lihat proses ketika motornya ini direstorasi, dimodifikasi, di repaint juga Baru gue bilang, dah, go Sikit banget aja Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Nah, itu dia prosesnya Memang agak makan waktu ya Kitar 1-2 bulanan kalau nggak salah Karena semua motornya itu ditelanjangin, dibongkar satu-satu Sampai kerangka-rangkanya ini udah di repaint, udah dicet Udah mulus-lus pokoknya, udah semuanya udah keren gitu ya Kayaknya asik nih ya kalau kita bahas tentang apa aja sih yang diganti dari motor ini Dari awal gue beli sebelumnya Oh iya, sebelumnya gue pengen kasih tau kalian dulu nih sebelum kita keluar review motornya Ada yang baru nih di garasi gue nih Ini namanya modular floor Dan ini baru aja gue pasang Dan gue mempercayakan modular floor brand dari Floor King Nah, kenapa gue pilih Floor King? Karena Floor King ini kualitasnya udah terjamin Terus juga harganya terjangkau Dan udah banyak tempat workshop, terus garasi-garasi yang pake Floor King ini Dan kalian bisa liat ya, Floor King ini tuh bikin garasi kalian tuh jadi fresh banget looknya Banyak warna yang bisa kalian pilih Disini gue milihnya tuh warna hitam dan putih Kenapa gak ngikutin warna mobil? Karena gue tau nanti kendaraan gue tuh gak cuma warna merah Bakal ada warna lain lagi Dan karena garasi gue banyak warna putihnya Jadi gue milih warna netralin hitam dan putih Termasuk di taman gue Di taman itu gue bikin warnanya tuh hitam hijau Tuh liat tuh, keliatan ya Jadi asik banget ya warnanya Terus kelebihan modular floor ini Garasi kalian tuh keliatan bersih Gak ada debu Karena dia ada pori-porinya Jadi setiap debu yang nempel itu bakal jatuh ke bawah Udah gitu cara membersihkannya tuh gampang banget Tinggal disiram doang Pake air Udah airnya ngalir dan clean Enak banget ya Asik ya Kalo kalian mau samaan nih garasinya kayak gue Kalian bisa cek linknya di deskripsi Langsung order aja Oke sekarang kita keluarin motornya ya Nanti kita tes riding juga Terima kasih telah menonton! 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 Sama tutupan tangki! Terima kasih telah menonton! Plastik ini, gue harus merogoh kantong Sebesar 2.500.000 rupiah Cuma gara-gara tutup tangki Gila sih, gak ada yang murah On the rear Harley Kan tangkinya awalnya warna hitam Terus masih ada kayak airbrush bawaan Ini udah gak ada Udah disikat semuanya Dan diganti sama tulisan font doang Harley Davidson Biar lebih simple Biar terkesan elegan aja gitu Gak terlalu banyak aksen-aksennya gitu Sebelah sini udah ada tasnya Atau sidebacknya Sebenernya gue tuh pengen beli yang genuine Genuine punya Harley Davidson Tapi pas gue tanya Harganya gila juga cuy Start dari 8 juta Sampai dengan ada yang 16 jutaan Tas kayak gini doang Dan itu harus beli dari luar negeri Setelah gue cek-cek gitu ya Dari marketplace Ternyata bahannya itu Kayaknya bahan ekspor dari negara kita deh Kayak kulit-kulit sapi gitu Dan mereka bikin disana Terus dijual mahal Dan orang kita di Indonesia Ternyata bisa bikin yang persis sama Akhirnya gue lebih milih Untuk pake yang produk lokal aja Dibuat sama pengrajin Asal Bandung Dibikin sama persis Dari kulit asli Yang perawatannya juga harus Ya lumayan effort sih Ngerawat kulit asli tuh Karena kalo didiemin bakal jamuran Panuan lah gitu Karena kulit Jadi harus pake perawatannya Katanya sih ya Bagusnya tuh pake body lotion gitu Terus satu lagi Ini juga gue ganti Tempat plat nomor Ada tambahan Ada lampu remnya Gue taruh lampu remnya Ini lampu rem bukan genuine dari Harley Ini custom Jadi gue beli yang merek Cina Gak tau peruntukannya buat apa Lalu di custom sama si mekaniknya Dan jadilah kayak gini Kalo gue syuting di saat awal motor ini keluar Wah cakep banget Tapi ini udah lumayan kotor ya Karena udah gue pake Dan ini membuktikan kalo motornya gue pake gitu Jadi kalo misalkan motor dibeli Tapi gak dipake kan sayang aja Jadi wajarin gitu ya Kotor-kotor sedikit Oh iya ada lagi nih Derby cover Sebenernya ini part yang gak penting sih Buat gue ganti Karena derby cover gue yang sebelumnya sih udah keren sebenernya Tapi gue pengen ganti derby cover Yang bener-bener rada mencolok Ada tulisan Harley Davidson ya Kenapa gue milih kayak gitu Gara-gara gue kesel Banyak orang-orang yang gak tau kalo ini Harley Davidson Jadi mereka ngiranya tuh motor custom biasa gitu Sebenernya gak ada salah juga sih Emang Harley nya udah di custom Ini kan aslinya double seat Gue bikin single seat Dan ini gue potong gitu Ya tetep custom Tapi walaupun custom Tetep Harley Davidson Nah makanya gue kesel Banyak yang ngira ini cuman motor custom biasa Ya gue pasang derby covernya yang ada tulisan Harley Davidson nya Ini yang paling keren Ini yang paling keren dan paling gue suka ya Keren menurut gue Bagian ini Gue gak tau ini namanya apa Kalo misalkan Harley Davidson yang masih standar Yang masih stock gitu ya Itu pasti ada covernya disini Dan isinya tuh kabel-kabel kayak gini Bahannya dari plastik Gue udah coba tanya Toko-toko manapun Itu katanya gak jual Mungkin ada dijual di dealernya langsung Tapi mungkin harus indent dulu Jadi karena gue gak pengen lama Akhirnya gue custom Ketukang custom Namanya Mas Mumu Syarat buat Mas Mumu Dia juga yang bikin ini nih Nge-customin engine bar Dan akhirnya Jadilah cover Gue bilangnya apa ya Under cover Atau cover under tanggal ya Sebutannya apalah gitu Dan menurut gue ini desainnya keren banget Nah kebanyakan orang Kalo udah bikin style bober Kayak gue gini Bagian sininya sengaja dibikin kopong Bikin clean Dan ininya diangkat Jadi keliatan kayak apa ya Ya kayak clean aja gitu Kayak kosong Nah gue gak suka Gue pengennya tuh keliatan padet Keliatan gagah Bener-bener bob gitu kan Akhirnya gue pasang lah cover itu Motor gue ini Gue repaint Itu di Don's Garage Shoutout buat Mas Don Yang udah bikin konsep warna Buat motor gue ini Sekeren ini Dan menurut informasi gue nih Dari Mas Don ya Jadi semua bagian hitam di motor gue ini Disebut dengan SDB Alias Super Big Black Jadi kalo malem Ya hitamnya bener-bener hitam Gak nyerap cahaya gitu Jadi agak susah Dilihat Karena saking hitamnya Terus ketika ini di chat Semuanya kan dibongkar Nah itu ditangani oleh mekanik Yang namanya Old Garage Kalian bisa cek langsung instagramnya Nama mekaniknya itu Om Roni Roni Kurniawan Beliau adalah salah satu Senior mekanik Yang dulunya Bagian dari Mabua Harley Davidson Mabua gitu ya Dia itu adalah seniornya disana Thank you banget Om Roni Udah mau nanganin motor gue Dan motor gue sekarang Jadi enak banget Saat dibongkar itu Sebenernya udah banyak Pergantian dari dalam Mesin-mesinnya Sehingga motor ini tuh Jadi bener-bener Ya untuk harian tuh Bikin gue nyaman lah Gak kayak pertama kali gue beli Terus kalian bisa lihat juga Di sparkboardnya Udah ganti Bukan ganti sih Lebih tepatnya ini Dimodif ya Sama bagian ini juga Cover dari rangkanya itu Kemarin kan kurang rapi Ini udah dirapihin Kalo kalian lihat ini ada beberapa Part yang berkarat-karat gitu ya Itu sengaja Karena gue seneng aja Action karatnya itu Kayak terkesan apa ya Ya motornya tuh klasik lah Dan motornya tuh kepake Terus bagian lampu sennya Kalo kemarin di awal-awal Kita pake lampu sen yang bulet gitu Pas pertama kali gue dateng ke bengkel Gue diketawain Karena itu lampu sen murah Lampu sen ala-ala doang gitu Buat motor-motor Modif-modifan gitu Kenapa dipake di Harley Nah akhirnya Gue disarankan buat ganti yang Model kecil kayak gini Dan ini cahayanya cukup terang Oke mungkin kita Test riding ya Ini part-partnya bagiannya itu-itu doang Kita test riding Nanti gue harus dorong dulu Harus disetut dulu Motornya sampe keluar Baru kita bisa riding Kita keling-keling Kalian liat sendiri ntar Cocok gak sih motornya ini di gue Soalnya Yang gue liat sih gue Rada-rada kurang pede sebenernya Karena kan motornya tuh Makanya gini ya Kaki ke depan Tangan di depan Sementara gue sekarang Udah over weight gitu bro Udah kegendutan Jadi kayak Aneh aja rasanya Tapi gak apa-apa Kita test aja ya Sampai jumpa di depan 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 selamat menikmati selamat menikmati